Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan SWZ TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bersama sebuah masjid yang sangat tindah yaitu Masjid Dagung Sheikh Jayad. Selamat menikmati. Masjid Dagung Sheikh Jayad adalah masjid yang berada di kota Abu Dhabi, ibu kota kerajaan Uni Emirat Arab. Masjid ini dinamai sesuai dengan tokoh besar di balik ide pembangunannya, Sheikh Jayad bin Sultan Al-Nahyan, tokoh nasional Uni Emirat Arab sekaligus pendiri negara Uni Emirat Arab. Sejarah Masjid Dagung Sheikh Jayad Pembangunan Masjid Dagung Sheikh Jayad merupakan gagasan dari pendiri negara UA, Sheikh Jayad Al-Nahyan, sebagai bagian dari mimpi dia memimpin rakyat UA dari sebuah negara berkembang, tradisional menjadi sebuah negara majum order. Setelah Sheikh Jayad wafat pada tahun 2004, proses pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya. Penyelesaian proyek pembangunan masjid ini dibawah perintah langsung dari Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab, dibawah pengawasan saudaranya Jenderal Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, yang merupakan putramah kota Abu Dhabi sekaligus sebagai wakil Panglima Angkatan Bersenjata Ura, dan dibawah supervise dari Sheikh Mansoor bin Zayed Al-Nahyan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Urusan Kepresidenan, Arsitektural Masjid Dagung Sheikh Jayad. Masjid Sheikh Jayad diinspirasi oleh pengaruh arsitektural Mughalindia, Paistan, Bangladesh, dan Mooris Maroko. Dibangun dengan 82 kubah bergaya Maroko dan semuanya dihias dengan batu pualang putih, lengkap dengan pelataran tengahnya sebagaimana di Masjid Batshahi di Kota Lahore, Pakistan yang bergaya Mughal. Kubah utama masjid ini berdiameter 32,8 meter dan setinggi 55 meter dari dalam atau sekitar 85 meter dari luar. Merujuk kepada Turki Research Center for Islamic Historian Chulture, Kubah ini merupakan kubah terbesar yang pernah dibuat dalam jenis yang sama. Secara keseluruhan arsitektural Masjid Dagung Sheikh Jayad dapat disebut sebagai fusi dari arsitektural Mughal, Mooris, dan Ara. Ukuran masjid seluas 22.412 meter persegi itu setara dengan 5 lapangan sepak bola dan dapat menampung 40.960 jemaah sekaligus terdiri dari 7.126 di ruang utama, 1.960 di ruang sholat terbuka, 980 di ruang sholat wanita, 22.729 di area Sahancourtyar Datau Pelataran Tengah, 682 di selasar ruang utama, dan 784 di selasar pintu masuk utama. Masjid Dagung Sheikh Jayad memiliki lebih dari seribu pilar di area luar yang dilapis dengan lebih dari 20.000 lembaran pualam dan batualam polesan, termasuk lapisan lazuli, redagata, amethis, abalone shell, dan madher of pearl. Di ruang utama terdapat 96 pilar bundar berukuran besar yang kesemuanya dilapisi dengan madher of pearl, serta fitur utama eksterior masjid ini, selain 82 kubahnya adalah 4 bangunan menara setinggi hampir 107 meter di 4 penjuru masjid. Di sekililing masjid dibangun kolam seluas 7.874 meter persegi menggunakan bahan keramik lantai warna gelap. Kolam-kolam ini memantulkan bentuk karkade masjid, memberikan pemandangan spektakuler di bawah siraman cahaya lampu-lampu di malam hari. Tata cahaya yang unik ini dirancang oleh Harsitek Tata Cahaya, Jonathan Spears, dan Major untuk memantulkan fase-fase bulan. Pemandangan awana bu-abu kebiruan diproyeksikan kepada dinding luar masjid dan menghasilkan pemandangan yang berbeda setiap hari. Terima kasih telah menonton! Rancangan impresif menghias sisi dalam masjid dengan menggunakan material pualami talia dipadu dengan rancangan nukiran floral di ruang sholat utama serta dinding sisi luar yang dihias dengan mojaik kaca mas. Sebagai mana tampak pada dinding sebelah barat, pintu utama masjid ini dibuat dengan bahan kaca setinggi 12,2 meter dan lebar 7 meter, memiliki berat mencapai 2,2 ton. Fasilitas Masjid Dagung Sheikh Jayet Masjid Dagung Sheikh Jayet dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang terletak di sisi utara menara masjid. Perpustakaan ini dilengkapi dengan buku-buku klasik dan buku-buku cetakan terkait dengan Islam termasuk tentang ilmu pengetahuan dalam Islam, peradaban, kaligrafi, seni budaya, koin-koin Islam hingga buku-buku Kun Otterbitan 200 tahun yang lalu. Demikian sekilas mengenai Masjid Dagung Sheikh Jayet, semoga terhibur dan menginspirasi. Sampai jumpa di edisi serial Masjid Dunia dari SWZ TV selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!